Di penamparan sistem yang saya sampaikan dari awal tadi, ini kita simpulkan pada nilai jual dari program ini adalah yang pertama potensi hasilkan profit 20-50% per bulan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ini bisa dianggap sebagai tabungan. Karena di sini sistem kompon itu berlaku auto. Contoh, kalau Bapak-Ibu deposit 100 dolar, lalu robot Bapak-Ibu itu juga 100. Hari ini hasilnya misalnya 2 dolar, maka besok hari yang ditradingkan itu modalnya sudah bukan 100 lagi, tapi 102. Jadi ini yang dimaksud sistem komponnya berlaku automatis. Berapa profit yang dihasilkan hari ini, besok itu akan menyatu menjadi balance, menjadi fund kita yang diikutkan trading oleh fund manager. Sehingga kalau kita mau berhitung secara kalkulasi sistem, yaitu sistem auto kompon ini otomatis tanpa kita lakukan kompon secara manual pun, ini sudah berjalan kompon secara otomatis yang berpotensi meningkatkan profit kita setiap hari. Sekalipun prosentasi dari profit itu bisa sama, misalnya 1%, 1% terus setiap hari misalnya. Akan tetapi nilainya akan berbeda, karena setiap hari 1% itu berubah dari 1% dengan modal 100, berubah menjadi 1% dari 102, berubah menjadi 1% dari 105, berubah menjadi 1% dari 110, 115, 120, dan selanjutnya. Inilah kelebihan dengan sistem auto kompon, sehingga ini kalau kita anggap sebagai tabungan, itu luar biasa. Potensi percepatan, gulungan asetnya akan sangat dasar ya Bapak-Burus kalian. Yang ketiga bisa mendapatkan bonus jaringan, atau potensi passive income, karena kita ada sistem bisnisnya, dengan potensi bonus generasi sampai 15 generasi tadi. Reward kita tidak ada batasan waktu, dan reward kita tidak berlaku hangus untuk jenjang di awal, dan berlaku hangus di jenjang berikutnya. Tidak. Kenapa? Reward kita tidak ada batas waktu, reward kita berlaku akumulatif, dan reward kita hasil spillover, hasil penempatan dari leader ditaruh di bawah kita, itu pun dianggap sebagai omset kita untuk berhitung reward dan berhitung bonus pasangan. Ini yang menjadi nilai tambah kita yang luar biasa juga. Sistem binari yang dipakai dalam penataan jaringan, yaitu dengan pola penempatan di bawah itu menjadi omset, disinilah menunjukkan sistem binari ini untuk mendukung terjadinya kerja tim, dan mendukung terjadinya omset secara grup yang dihasilkan ya Bapak-Ibu sekalian. Terus tradingnya juga langsung deposit ke broker dengan krus yang klukwatif atau sesuai dengan krus pasar yang berlaku. Terus yang terakhir, tradernya adalah seorang master pump manager yang tersertifikasi. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menjadi pump manager, harus melakukan report trading selama 6 bulan berturut-turut yang diserahkan kepada pihak fintech dan di-upload lewat FxBlue ya Bapak-Ibu sekalian. Disinilah yang membuat performa dari trader kita, Pak Yayan Sofian ini, menjadi luar biasa di mata para broker-broker internasional yang terregulasi. Sehingga banyak sekali sebenarnya tawaran-tawaran dari beberapa broker untuk pump manager kita kalau mau membuka adcon di broker lain ya Bapak-Ibu sekalian. Ini kan luar biasa. Akan tetapi sementara ini pump manager kita merasa nyaman di fintech dengan berbagai kajian, dengan berbagai pertimbangan dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh fintech kepada kita. Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa...